Hai, sekarang gue sedang berada di halte Transjakarta Lebak Bulus dan gue sedang menuju ke stasiun MRT Lebak Bulus Oke, gue udah sampai di area stasiun MRT Lebak Bulus dan dari atas ini kalian bisa lihat kereta MRT yang sedang terparkir di dipo MRT Lebak Bulus Stasiun Lebak Bulus termasuk salah satu stasiun MRT terbesar dan disini ada banyak tenan-tenan makanan Tapi sayang sekali kebanyakan dari mereka sedang tutup, hanya ada beberapa yang buka Oke, gue sudah tap in dan sekarang kita akan naik ke peron untuk menuju ke stasiun Bundaran HI Dan ini adalah peron dari stasiun MRT Lebak Bulus Kebetulan keretanya sudah datang, sekarang kita masuk ke kereta MRT-nya Sekarang gue udah di dalam kereta dan jam menunjukkan pukul 16 lewat 19 menit Jadi gue pengen tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita sampai di stasiun Bundaran HI jika berangkat dari stasiun Lebak Bulus Oh iya, sebagai informasi, tarif jika kita naik dari stasiun Lebak Bulus untuk menuju stasiun Bundaran HI itu berkisar 14.000 rupiah saat video ini dibuat Nantinya di akhir video gue akan buat sebuah kesimpulan apakah dengan tarif yang kita bayarkan tersebut termasuk worth it atau tidak Jadi silahkan tonton videonya sampai habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!